Cafe DAI Highlight Hiburan Sobat Cafe DAI, pernah coba olahraga ekstrim sambil wisata? Kalau belum, kamu mesti coba nih. Wisata arung jeram atau rafting. Mengarungi sungai, menantang jeram demi jeram, melewati batu-batu kali yang menghadang. Wah, dijamin seru lho. Beberapa sungai di Indonesia, khususnya di Jawa, memiliki arus dan kontur yang menunjang wisata rafting. Nah, jika kamu tertarik, simak rekomendasi 3 lokasi arung jeram terbaik di Jawa. Pertama, Sungai Citarik di Sukabumi. Rute pengarungan di sungai ini terbagi dua. Rute terpendek berjarak tempuh 1 jam, dan rute terpanjang berjarak tempuh 4 jam. Selama pengarungan, kamu bisa menikmati panorama hutan dan satwa liar di sepanjang sisi sungai. Karena, Sungai Citarik ini berada di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun. Kedua, Sungai Pekalen di Probolinggo. Sungai sepanjang 29 km ini terbagi menjadi tiga area pengarungan, yaitu pekalen atas, pekalen tengah, dan pekalen bawah. Masing-masing area memiliki tingkat kesulitan arung yang berbeda. Di sepanjang sungai ini, terdapat deretan gua kelelawar dan beberapa spot air terjun. Sungai Pekalen disebut sebagai sungai paling ganas bagi pecinta rafting, karena arusnya sangat dras. Ketiga, Sungai Progo di Yogyakarta. Kontur sungai ini lebar dengan tebing di satu sisi dan persawahan di sisi yang lain. Rute pengarungan dibagi menjadi dua lokasi, yakni Progo Atas dan Progo Bawah. Bagi pemula disarankan untuk memilih Progo Atas. Sedangkan bagi yang berpengalaman, Progo Bawah bisa jadi pilihan karena arusnya lebih deras. Saat musim hujan, arus jeramnya akan semakin menantang untuk ditaklukkan. Nah, Sobat Cafe DAI, itu tadi, rekomendasi tiga lokasi arung jeram terbaik di Jawa. Kamu berani coba yang mana nih? Kafe DAI Highlight setiap hari di Kafe DAI 24x7 Online Radio. Kafe DAI Highlight dipersembahkan oleh Komunitas VoiceOver, Dabber, dan Nonser Indonesia. You are listening. Kafe DAI Online Radio. Kafe DAI Online Radio. Kafe DAI One Voice, One Family. Kafe DAI Online Radio. One Voice, One Family.